Pada soal ini, ada sebuah benda. Benda ini masanya 2,5 kg. Nah, benda ini dihubungkan dengan 2 pegas. Satu pegas ini dengan konstanta pegas 100 N per meter. Dan pegas yang lain, kesini, dengan konstanta pegas 50 N per meter. Nah, pegasnya diikat pada satu, jadi pegasnya dihubungkan dengan batang, disini, atau tembok. Nah, kemudian, benda ini ditarik ke bawah, ditarik ke bawah dan ditahan, gitu. Ditarik seperti gambar berikut, jadi pegas ini meregang. Nah, diketahui pegas ini teregang sejauh 2L. Kalau panjang pegas mula-mula tadi adalah L, sekarang menjadi 2L. Nah, demikian juga pegas kiri, itu juga panjangnya 2L. Panjang mula-mulanya ini adalah L, gitu. Nah, setelah itu, pegas ditahan. Ditahan, dan lalu dilepas. Ketika dilepas, berapa percepatan dari beban ini, gitu. Seru kan? Tapi ini sebenarnya gampang aja, gitu. Nah, sekarang cara ngerjainnya gimana? Kita lihat aja dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Pertama, akibat pegas 1, ya. Pegas 1 disini, ada gaya pegas kesana. Kita namakan F1. Kemudian, pada pegas kedua ini memberikan gaya pada benda, yaitu F2. Sehingga benda itu menerima gaya F1, F2, dan gravitasi. Nah, gaya-gaya inilah yang menyebabkan benda itu akan dipercepat ketika beban itu dilepas. Nah, sekarang kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Pertama, kita lihat dulu sudutnya. Kalau panjang ini 2L, ini L, maka kita bisa tahu bahwa di sini 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, maka ini menjadi 30 derajat. Nah, dengan demikian, sudut ini juga sama, 30 derajat juga. Jadi, dengan demikian, kita tahu lihat gaya-gaya yang bekerja pada arah X dulu, ya. Kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada arah X. Di sini ada F2X. Nah, di sini ada F1X. Berapa F2X? F2X adalah F2 sin 30 derajat. Berapa F2-nya? F2 ini, kalau kita lihat, awalnya panjangnya pegasnya L. Kemudian menjadi 2L. Berarti, pegas itu tergang sejauh 2L dikurang L, yaitu L. Sehingga F2-nya adalah K2 dikali L. Nah, ini sin 30 derajat. F1X adalah F1 sin 30 derajat juga. Jadi, dalam hal ini, F1-nya juga sama. K1 kali L. Dia teregang sejauh L. Sin 30 derajat. Nah, dari sini, kita bisa tahu jumlah gaya yang arah sumbu X adalah F2X dikurang F1X. Yaitu, K2-nya kita tahu adalah 100, L-nya adalah 0,5, sin 30 adalah 0,5, gitu. Kemudian, F1-nya itu adalah K1 di sini 50, kali 0,5, kali 0,5. Jadi, kita peroleh. Berarti, 25 dikurang 12,5. Sama dengan 12,5 Newton. Sekarang, kita hitung percepatan arah sumbu X. AX adalah FX dibagi M. Yaitu, 12,5 dibagi 2,5. Sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi, ini adalah percepatan arah X ketika bebannya dilepas. Nah, untuk melihat percepatan arah Y, maka yang kita perhatikan adalah gaya-gaya pada sumbu Y. Nah, lihat dulu gaya-gaya pada sumbu Y. FY sama dengan, lihat, F2Y ke arah atas di sini. Kemudian, ditambah F1Y, yang arahnya juga ke atas, dikurang M kali G. Nah, dalam hal ini, F2Y adalah F2 cos 30 derajat, ditambah F1 cos 30 derajat, dikurang M G. Hasilnya adalah, tentu ini K2 kali L cos 30 derajat, setengah akar 3, ditambah K1 kali L, kali setengah akar 3, dikurang M G. Nah, ini K2-nya adalah 100, L-nya adalah 0,5, kali setengah akar 3, kemudian ditambah 50, kali setengah, kali setengah akar 3, dikurang 2,5 kali 10, gitu. Jadi, hasilnya di sini adalah 39,95 Newton. Berarti, percepatan arah Y adalah, FY dibagi M, yaitu 39,95 dibagi 2,5. Hasilnya adalah, 16 meter per second kuadrat. Nah, dengan demikian, A-nya adalah akar dari, apa? AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Jadi, di sini, benda ini bergerak ke arah X dengan AX, benda ini bergerak ke arah Y dengan AY, maka A-nya adalah resultan dari AX dan AY ini. Nah, ini kalau dihitung, hasilnya adalah 16,76 meter per second kuadrat. Terima kasih telah menonton!